Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau berbagi cara mengganti nama wifi dan password indium kita dengan cepat dan mudah tidak ribet untuk pemula yang baru itu punya wifi indium seperti pengalaman saya dulu itu kurang paham ya ini saya mau bagikan caranya yang sudah bisa enggak usah dilihat ini ini langsung saja buka HP teman-teman kita masuk ke Chrome nah di Chrome kita ketikan eh ketikan Hai angka Hai saat IP address namanya 192.168.1.1 ini IP address untuk indium juga kita bisa lihat di belakang router ini Hai terus Ayo kita masuk klik Hai Nah kita Hai akan diminta untuk memasukkan username dan password yang original saja karena kita cuman untuk merubah nama wifi dan passwordnya saja ini ini username router ya bukan bukan untuk Wifi ini username password router itu di belakang router kita lihat itu yang bawaan dari router itu kalau cuma untuk merubah nama password dan Wifi itu user Hai user Hai terus passwordnya itu nggak usah pakai password khusus kita pakai password bawaan aja itu user Hai 1 2 3 4 jadi apa username user password user 1 2 3 4 nah terus kita login Hai nah tampilannya akan seperti ini Hai sebelum saya melanjutkan video ini silahkan yang belum subscribe subscribe like dan komen serta share supaya bisa bermanfaat bagi yang belum tahu Hai nah ini saya menjelaskan sedikit perbedaan kita pakai username dan password router yang bawaan itu Hai user 1 2 3 4 ya bukan admin itu Hai Hai ini perbedaannya kita cuma bisa setting ini kita tekan network Nah ini Nah ini WLAN setting yang ada di kiri ini bagian kiri ini cuma ada dua macam basic dan advanced Hai tapi kalau kita pakai password khusus username admin itu ini kebawah akan banyak sekali ini menu-menunya untuk menyetting segala sesuatunya kalau tapi kali ini untuk menyetting password dan Wifi saja kita nggak usah pakai username admin dan password khusus cukup pakai password bawaan saja Hai password user 1 2 3 username nya juga user ya tahu ya teman-teman ya username dan passwordnya ada di belakang router itu password original user dan user 1 2 3 4 terus kalau sudah kita tekan 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 network kita tekan HWN ya HWN Hai nah tampilannya akan seperti ini Hai tampilannya akan seperti ini Hai ini untuk mengganti nama wifi itu ini SSID name ini nama wifi saya beras ketan cuma mau diganti ya silahkan teman-teman mau ganti nama apa saja bisa kalau saya ini cuma contoh saja biarkan beginilah beras ketan terus kita belir ke bawah sedikit itu ada menu security police security police itu gunanya untuk kombinasi antara huruf dan angka kita bisa pilih kita bisa tekan kalau saya pilih BBA BSK WBA 2 BSK ini huruf dan kombinasi huruf dan angka kalau gak mau ada angkanya ya kita pilih WBA saja ini saya kombinasi huruf dan angka terus untuk ganti password itu ini ya ini ada pass ini kita ganti passwordnya sesuai dengan keinginan kita kita ganti apa saja kita ganti apa saja semuanya sutra sutra 1,2,3 kombinasi lah kombinasi biar gak ada yang tau tau maksudnya kesulitan waktu orang lain mau bobol Wifi kita terus kalau sudah kita tekan apply ini ya kita tekan apply kalau sudah kita tekan apply otomatis kita gak terhubung dengan Wifi karena Wifi nya sudah kita ganti nama Wifi nya kita harus menghubungkannya lagi ya kita kita konekkan Wifi terus pakai sandi yang baru kita buat sekarang kita bisa pakai untuk berselancar di dunia maya di medsos ataupun Terima kasih.